Mungkin ada banyak yang tahu bahwa diadik kita sekarang masih ada banyak permasalahan Permasalahan yang diajukan ke hukum positif bahkan dalam proses di pengadilan Namun dalam hal ini saya masih berani menyatakan mewakili diadik Kaupaten Baritutara Karena di dalam berita acara musda 2 diadik yang pada saat itu deadlock Saya ditunjuk sesuai dengan poin 10 berita acara Bahwa kegiatan administrasi diadik Kaupaten Baritutara dilaksanakan oleh pimpinan sidang Sampai dengan terbentuknya pengurus baru Artinya sampai dengan saat ini pengurus diadik yang baru belum terbentuk Informasi ada SK tapi belum dilantik Sarat terbentuknya pengurus baru yaitu ada SK dan sudah dilantik Dan bahkan tidak bermasalah secara hukum Jadi saya mewakili diadik dan batamat Hal-hal yang dapat mengundang keributan di Kabupaten Baritutara Nah jadi kami juga berharap kepada rekan-rekan Tokoh-tokoh yang hanya mengambil kepentingan sendiri Atas dasar, atas nama, adat, budaya di tanah leluhur kami Supaya lebih menyadarkan diri Karena apa? Jangan memanfaatkan momen bubatan-bubatan diadi Ini membuat masyarakat menjadi tidak mengerti dan menjadi racuk Karena apa? Karena jabatan diadi itu bukan jabatan independen Atau bukan jabatan yang bisa diambil oleh kelompok perorangan Jabatan diadi itu adalah jabatan penghormatan kepada tokoh-tokoh dayak Yang diakui, yang ditokohkan oleh masyarakatnya sendiri Nah sementara kami lihat yang pegugat-pegugat di sana Nah itu bukan tokoh asli dikara daerah Kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak memanfaatkan Saya tidak mempermasalahkan sebetulnya kalau kita saling menghargai Nah tapi mereka, apakah mereka paham Dengan adat istiadat setempat Jangankan mereka paham bahasa Boyan, bahasa Bayan, bahasa Dusun Malang, bahasa Dayak di sini Mereka tidak paham Nah jadi ini Tolong hargai kami, tokoh-tokoh kami di Barita Utara ini Nah supaya kita tetap bisa saling menjunjung tinggi, saling bersinergi Jadi kami ingatkan kepada peharitin telat Kami ini mengingatkan keras Anda tolong kalau bisa mundur dari ketua di-adik Ketua pengkalimu bertamat di Kabupaten Barita Utara Karena Anda sudah menghina tokoh-tokoh di Kabupaten Barita Utara Masih banyak tokoh-tokoh di Kabupaten Barita Utara ini yang pintar Yang lebih tahu Yang asli Yang asli Orang Free Bumi yang melipu Nah kebetulan posisi saya sebagai Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Barita Utara Yang ditetapkan berdasarkan SK dari DAD Provinsi Sejak tanggal 10 April tahun 2023 Kepengurusan Dewan Adat Dayak Barita Utara dalam periode 2003-2028 Kita terbuka di tempat ini Atas undangan dan perkenanan keluarga yang ada di tempat ini Nah seperti yang saya sampaikan tadi Bukan mengulangi Tetapi ya mempertegas kembali Bahwa posisi Dewan Adat Dayak Di Barita Utara itu tidak ada masalah Itu yang sebenarnya tidak ada masalah Secara legal formal Secara hukum Kita sudah sah Dan kita sudah melakukan Pekerjaan kita selama ini Jadi kita juga menyelesaikan Katus-kasus Dimana Warga-warga masyarakat Ada Dayak yang bermasalah Dengan pihak-pihak perusahaan Itu kita banyak menyelesaikan Kasus-kasus itu selama ini Cuman problemnya adalah Kita belum dilantik Tetapi belum dilantik Itu bukan suatu alasan Kita tidak sah Sebab di SK kita tertulis Bahwa kita resmi Menjalankan tugas Atau SK itu berlaku Sejak tanggal ditetapkan Kapan tanggal ditetapkannya? Ditetapkan pada tanggal 10 April tahun 2023 Yang merupakan kelanjutan Daripada musda Waktu pemilihan ketua umum Pada bulan Maret 2023 Yang lalu Yang terpilih Adalah Secara Demokratis Dan tidak ada masalah Yang dihadiri Dari pihak pemerintah Semua Prosedur sudah dilaksanakan Dengan baik Dihadiri oleh Pemilihnya dari Dewan Adat Dayak Di kecamatan Kecamatan yang ada Jadi Tidak ada Masalah Menyangkut Legalitas Jadi Yang kurang puas Dan sebagai warga Negara Indonesia Yang menjunjung Tiga demokrasi Ini adalah hak Mereka yang kurang puas Terhadap Kepengurusan Dewan Adat Dayak Karena ada jalur Dan mereka menempuh Jalur hukum Dan saat ini Sedang berproses Di pengadilan Negeri Muara Tewe Walaupun sedang berproses Di pengadilan negeri Muara Tewe Keputusan Dewan Adat Dayak Provinsi Tentang penetapan Kepengurusan Periode 2023-20 Delapan ini Itu tidak bisa Dibatalkan Karena yang mereka Gugat itu adalah Prosesnya Panitianya Jadi apapun Hasil keputusan Panitia itu adalah Sah secara hukum Nah logika Begini Ibu Bapak Nah Misalnya di dalam Permainan sepak bola Permainan sepak bola Kemudian ditemukan Wasitnya curang Kemudian Ditentukan Pemenangnya si A Misalnya Seperti itu Apa yang terjadi Yang dihukum itu Wasitnya Tapi keputusannya Tetap menjadi Suatu keputusan Tetapi saya tidak Membandingkan itu Jadi supaya Bisa dipahami Supaya kita Jangan Jangan Banding-bandingkan Ketika perkara ini Sedang berproses Di pengadilan Semuanya Tidak sah Kita Sebelum Kita mendapat Keputusan yang Iktra di hadapan Hukum Dan dibatalkan Oleh pihak pengadilan Kita sah Kapan kita menjadi Tidak sah Apabila pengadilan Nanti memutuskan Bahwa DAD Kepengurusan DAD 2003 2028 Itu Tidak sah Setelah ada Keputusan pengadilan Baru itu Menjadi tidak sah Sebelum itu Belum ada Keputusan Maka DAD Barita Utara Kepengurusan 2023 2008 Itu ternak Sah di hadapan Hukum Dan kita kan Ini memakan waktu Yang cukup panjang Nah kalau kita nunggu itu Apa yang terjadi Ibu Bapak Maka Pekerjaan-pekerjaan Dewan Adat Dayak Sebagai Melakukan fungsi Koordinasi Dan fungsi Supervisi Terhadap Dewan Adat Dayak Kecamatan Dan damangkala Kepala Adat Yang ada di Kecamatan masing-masing Akan menjadi terkendara Karena Penguatannya Supaya Penguatan Kelembagaan Nah oleh sebab itu Tidak boleh kosong Dewan Adat Dayak Tidak boleh kosong Dan kita adalah Resmi Untuk menjalankan Tugas itu Sambil menghormati Dan menunggu Proses pengadilan Nah tetapi Kita sudah yakin Bahwa Tidak ada masalah Di dalam Proses pengadilan nanti Dan Pada Bulan Oktober ini Kalau tidak ada Aral Melintang Maka Akan diadakan Pelantikan Jadi Kenapa pelantikan ini Berlambat-lambat Sebenarnya Pihak provinsi Sudah mendesak kita Untuk mengadakan Pelantikan Sekitar 2 bulan Yang lalu Kita bertemu Dengan pihak provinsi Supaya kita Sederhan Melaksanakan Pelantikan Namun Pengurus DAD Yang ada di Belantikan utara Ini belum siap Karena ingin Pelantikan ini Dipersiapkan secara Matang Karena nanti Di dalam Pelantikan nanti Ada Apa namanya Seperti semacam Seminar Rakerdah Rapat kerja Damang Dan Dewan Agat Dayak Sembarita Utara Jadi itu Mempersiapkan itu Tidak mudah Kita mempersiapkan Acaranya Mempersiapkan Narasumbernya Jadi Tidak bisa terburu-buru Jadi nanti Sekaligus kita akan Laksanakan itu Jadi supaya Masyarakat Barita Utara Benar-benar Paham Tentang ini Dan kedatangan kami Di tempat ini Sekaligus mematakan Isu Kalau DAD Berita Utara Itu lagi bermasalah Tidak Kita katakan tidak Dan buktinya pada saat ini Undangan-undangan Dari kepolisian Dari instasi pemerintah Dari pengadilan Kejaksaan Itu datang ke kita Kalau ada undangan-undangan Untuk menghadiri Itu bukti bahwa Sebenarnya Eksistensi Daripada Kepengurusan 2003-2008 ini Sudah diakui Secara hukum Dan oleh Kesbang Kesbang Pol Kesbang Pol Kita juga sudah Diakui dan sudah Ada surat Dari Kesbang Pol Limas Jadi tidak ada persoalan Terkait Legalitas Dan eksistensi kita Sebagai pengurus Dewan Adat daya Jadi harapan kita Masyarakat Tetap bersatu Tetap positif Karena misi kita Adalah misi perubahan Jadi yang buruknya Ditinggalkan Yang baik-baiknya Kita pertahankan Dan kedepannya Kita akan Lebih lagi Menguatkan Lembaga adat kita Ini menjadi Lembaga adat Yang bermartabat Lembaga adat Yang nanti Disegani Di Wilayah kita sendiri Dan ada banyak hal PR-PR Kedepannya Yang akan kita kerjakan Jadi nanti Nandarjana-nandarjana kita Yang nanti Akan melibatkan Bapak Ibu Dan kami siap Menerima kritik Dan sarang Dari tidak Masyarakat kami terbuka Untuk semua Masukan Sarang Demi Penguatan Daripada Kelembagaan Adat Kita yang ada Nah ini Enggak diperkenalkan tadi Ini adalah Ketua Dewan Adat Dayak Di Kecamatan Muntalat Ya Kecamatan Muntalat Tetapi beliau juga Hadir Di tempat ini Memang pakai tuak yang itu Hehehe Terima kasih